Kawan-kawan terdahulu, saya ingin menitikberatkan kaitannya dengan implementasi sebenarnya daripada undang-undang maupun turunan peraturan yang di bawahnya. Beberapa hari yang lalu, kami juga melihat-lihat di negara-negara luar, Ibu. Sebenarnya problem ordol ini sama juga dengan kita, cuman di kita ini lebih parah. Di sana juga tidak bisa mengendalikan, akan tetapi yang kami lihat di negara-negara luar itu, koordinasi antar stakeholder itu berjalan dengan bagus. Yang menjadi problem utama, kaitannya dengan angkutan-angkutan di darat, Pak, sehingga kecelakaan itu menjabatkan fatal, ada korban jiwa, ada korban nyawa, itu kaitannya dengan umur atau usia daripada kendaraan-kendaraan yang masih dioperasikan. Nah ini harus ada ketegasan di sini, Pak. Harus ada ketegasan. Umur pakai itu sampai berapa tahun, dan kemudian kalau tidak ya di sisi pada saat, pada banyak uji kir itu juga jangan diterbitkan. Banyak sekali, Pak. Kejadian-kejadian kecelakaan, baik yang angkutan orang, bus, bus-bus antar kota, antar provinsi itu, kalau kita perhatikan sebenarnya tidak laik jalan. Belum lagi trak-trak. Rata-rata seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, karena muatan-muatan ini juga sudah overload, kapasitasnya berlebihan, utamanya dari Surabaya ke Banyuangi, kebetulan Dapil saya sama nama pelabuannya Ketapang dengan Pak Boy ini, jadi Ketapang Kilimanuk. Kerusakan jalan itu selalu ada di sisi kiri, Pak, kalau dari Surabaya. Kalau dari Banyuangi di sebelah kanan. Artinya apa? Itu merunjukkan ada kelebihan dari muatan. Akan tetapi hampir tidak ada perindakan. Nah, kalaupun ada jembatan timbang yang ada yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan yang ada di Ketapang, Pak, itu bukanya mungkin hanya beberapa jam saja di sore hari. Dan para driver-driver itu paham, jadi di jam-jam tersebut mereka tidak melintasi itu dan berhenti di hutan baluran itu. Kenapa ini tidak dibuka 24 jam? Apa persoalannya? Kurang personilkah? Seperti itu. Dan truk-truk yang melintasi di situ, yang longsasis itu dengan kapasitas muatan yang luar biasa. Saya kira lagi-lagi bahwa kita soal perindakan dan kepastian hukum, terlebih di Banyuangi itu, Pak, sebenarnya ada kesadaran dari masyarakat-masyarakat yang punya truk-truk itu, yang odol itu tempoh hari sempat dipotong, Pak. Ada sebagian besar ya, 50% dari yang punya dam truk dengan kesadarannya sendiri memotong truknya itu. Nah, di lain pihak masih ada yang dibiarkan. Nah, ini kan juga menimbulkan ketidakadilan. Kita paham bahwa dalam situasi masyarakat seperti ini, tentu membutuhkan biaya untuk melakukan eksekusi terhadap pemotongan itu. Bila perlu disubsidi, Pak. Disubsidi, kan, kita carikan jalan keluarnya, dan kita bahas di sini anggaran untuk subsidi memotong odol-odol itu. Nah, tindak lanjut berikutnya apa? Kita juga harus ketat dan keras, tidak lagi vendor-vendor itu mengeluarkan unit yang long sasis. Kalau ini masih dibiarkan, Pak. Yang lama-lama pasti tidak akan mampu bersaing. Ya, gitu. Saya, yang ketiga, Pak Dirjen, saya mendapatkan titipan pesan dari Kepala Desa, Desa Ketapang, Pak. Tempat yang dijadikan lahan timbang di sana itu statusnya itu masih milik desa, Pak. Ya, gitu. Dan beberapa kali katanya bersurat agar pindah atau kalau kemudian mau di take over, ini segera bisa diselesaikan ya di Desa Ketapang. Kayaknya dengan ASDP, Ibu, di Ketapang itu ada dua pelabuhan penyebrangan, tiga lah totalnya ya. Yang satu roro mau menuju ke mana? Ke lembar itu. Kadang-kadang pada jam-jam tertentu, karena kapalnya mungkin cuma dua, satu pergi, satu datang. Nah, ketika salah satunya mengalami hambatan, maka terjadi antrian yang panjang. Coba dicarikan jalan keluar, jangan monopoli dari ASDP saja. Mungkin ada kapal-kapal swasta lain yang memang mau masuk ke sana, Bu. Ini kan menyangkut pelayanan enggak gitu ya. Sama juga yang terjadi di, apa namanya, Bakau Ni Merak, ya. Merak Bakau Ni. Karena sekali waktu saya juga saya lewat ke sana. Kebetulan saya tinggalnya juga di Palembang. Nah, sistem aplikasi itu kadang-kadang susah orang untuk masuk di dalam sistem itu. Nah, ini kadang-kadang banyak keluhan, tetapi ketika mereka-mereka para penumpang itu ada di pelabuhan, justru bisa gitu loh. Masih ada dijual yang dengan menggunakan calo-calo. Saya kira itu Pak Pimpinan, Pak Kutua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.